Buaya di dusun awar-awar desa Tambak Rejo, kecamatan Kerembung Kabupaten Sidoarjo yang sampai saat ini masih belum dievakuasi. Ini Wakil Gubernur Jawa Timur Saiful Yusuf menginginkan agar buaya-buaya tersebut dievakuasi karena mengancam keselamatan warga sekitar. Kemunculan buaya di Kaliporong di dusun awar-awar desa Tambak Rejo, kecamatan Kerembung Kabupaten Sidoarjo membuat masyarakat sekitar mendapatkan rezeki tersendiri. Pasalnya, semakin hari pengunjung yang datang semakin banyak. Tidak hanya warga Sidoarjo, warga luar kota pun berdatangan hampir setiap hari untuk melihat fenomena kemunculan buaya di Kaliporong. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo lewat Bupati Sidoarjo Saiful Lillah yang sempat datang ke lokasi kemunculan buaya menyatakan bahwa kemunculan buaya ini membawa berkah bagi warga sekitar sehingga tidak akan mengevakuasi buaya-buaya tersebut. Hal ini berbanding terbalik dengan pernyataan Wakil Gubernur Jawa Timur Sefula Yusuf saat ditemui di salah satu hotel di kawasan Juanda, Surabaya. Wakil Gubernur Jawa Timur meminta agar buaya yang muncul di dusun awar-awar desa Tambak Rejo, kecamatan Kerembung Sidoarjo segera dievakuasi. Wakil Gubernur yang akrab di Sabadangan Gus Ipul ini menilai bahwa buaya tersebut dapat membahayakan warga sekitar. Kita minta kepada yang punya otoritas untuk betul-betul bisa memberikan informasi pada masyarakat dengan benar dan juga dilakukan langkah-langkah pencegahan supaya mereka tidak masuk ke perkampuan. Saat ini Pemprov Jawa Timur telah berkoordinasi dengan Pemprov. pihak kebun mendatang Surabaya yang kemungkinan buaya-buaya di Sungai Kaliporong akan dievakuasi ke KBS. Baik pemirsa kita akan berhenti lagi ke informasi lainnya sepas jeda berikut ini.